Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum, bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, insyaallah semua dalam keadaan baik-baik ya Jangan lupa untuk selalu zikir pagi dan petangnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melindungi kita dan memberikan kita semuanya kesehatan Barakallahu fikum Adik-adik, kudarullahu wa masafa'al Beberapa waktu ini di banyak negara, termasuk negara kita, Indonesia Sedang dilanda wabah virus corona Apa sih virus corona itu? Yuk kita cari tahu Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus Yang diberi nama novel coronavirus Atau disingkat NCOV Yaitu sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan Kenapa ya dinamakan corona? Karena virus ini berbentuk bulat dan seperti memiliki mahkota Bentuknya seperti corona matahari adik-adik Virus corona memiliki ukuran 100-120 nanometer Virus ini tidak dapat bertahan lama di luar tubuh manusia Virus corona tidak stabil ketika berada di udara Dan hanya bertahan selama 3 jam Jadi, salah satu pencegahan dan penularan virus ini Dapat dilakukan dengan menggunakan masker Yang memiliki pori-pori lebih kecil dari 100 nanometer Virus corona yang mengenai seseorang Dapat menyebabkan orang tersebut menjadi sakit adik-adik Apabila tidak ditangani dengan baik Maka orang tersebut dapat meninggal dunia Tentunya semua atas izin Allah semata Yuk adik-adik kita simak Bagaimana cara penularan, gejala, dan penjagaan penyakit karena virus corona Pertama, cara penularan virus corona Adik-adik, tanpa disadari Virus dapat menyebar di sekitar kita Melalui hal-hal yang sering dilakukan sehari-hari Virus corona tersebut dapat menular dengan mudah secara berantai Dari orang yang mengidap virus corona Melalui percikan air liur atau percikan bersin Apabila percikan tersebut terhirup oleh kita Atau menempel pada tangan kita Melalui benda-benda yang terkena percikan tadi Kemudian kita menyentuh area wajah kita Seperti mata, hidung, mulut Maka virus ini dapat masuk ke tubuh kita Subhanallah Kita harus waspahad adik-adik Selalu jaga jarak ya Dan jangan lupa untuk senantiasa CTPS Cuci tangan pakai sabun Kedua Tanda dan gejala yang dialami seseorang Saat terkena virus corona Di antaranya adalah Demam dan suhu tubuh yang tinggi Batuk kering dan tidak berdahak Serta nafas pendek atau kesulitan bernafas Namun begitu Ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala apapun Tapi ternyata terkena virus corona Maka dari itu Kita harus selalu waspada Dan memperhatikan kesehatan kita adik-adik Ketiga Pencegahan agar virus corona Tidak masuk ke tubuh kita Adik-adik Pencegahan yang utama adalah Hendaknya kita senantiasa berdoa Dan memohon perlindungan kepada Allah SWT Tentunya dengan membaca doa dan zikir Yang bersumber dari Al-Quran dan Asuna Kemudian kita harus sering CTPS adik-adik Yaitu cuci tangan pakai sabun Cuci tangannya pakai air yang mengalir ya Lalu kita harus berhati-hati Apabila ada di tempat umum Selalu jaga jarak dengan orang lain Apalagi orang yang sedang flu dan batuk Pakai masker lebih bagus adik-adik Selanjutnya jangan lupa Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk Bisa menggunakan tisu Kain atau lengan kita Sangat penting untuk senantiasa berolahraga Dan mengkonsumsi makanan yang bergizi Seperti sayur dan buah-buahan Agar tubuh kita tetap sehat Insya Allah Apabila kita menderita demam Batuk, bilak atau sesak Segera periksa ke dokter ya Atau fasilitas layanan kesehatan Yang ada di dekat kita Berikut ini beberapa Sikap seorang muslim Dalam menghadapi wabah virus corona Pertama Kita wajib beriman kepada takdir Bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini Terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Kedua Penyakit karena virus corona itu Bisa menular atas izin dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Ketiga Senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Keempat Hendaknya kita memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Kelima Perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Keenam Bersikap tenang dan tidak panik Ketujuh Melakukan sebab-sebab Agar kita terhindar dari wabah virus corona Seperti cuci tangan pakai sabun adik-adik Kedelapan Senantiasa sabar dan ridho Atas musibah serta ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala Demikian adik-adik Dengan mengenali dan melakukan pencegahan Kemungkinan kita terkena virus corona menjadi kecil Sekaligus bisa menjaga kesehatan kita Dan orang-orang di sekitar kita Jangan lupa ya Untuk senantiasa berdoa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melindungi kita Dan segera menghilangkan Wabah virus corona ini Amin Ya muji basa ilin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya